Nanti jahitnya dilem ya bu Jadi apakah dokter yang menjahit Luka insisi operasi ini dengan dilem Tapi dilakukan teknik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kamu yang baru menonton channel DPP Briani Silahkan di like, di komen, di subscribe Dan tekan tombol lonceng yang berwarna abu-abu Agar kamu bisa menerima notifikasi Setiap kali saya upload video terbaru Ada mitos yang berkembang di masyarakat Mengenai luka operasi seksio sesaria Jadi mitos yang berkembang itu Mengatakan bahwa luka operasi seksio sesaria itu Tidak dijahit tapi dilem Jadi ada beberapa pasien Yang akan dilakukan tindakan operasi itu Mengatakan kepada kami Nanti jahitnya dilem ya bu Jadi apakah dokter yang menjahit Luka insisi operasi ini dengan dilem Tidak menggunakan benang jahitan Berikut penjelasannya ya Secara umum benang jahit itu digolongkan Menjadi benang yang dapat diserap Terabsopsi dan benang yang tidak dapat diserap Non-absopsi Biasanya benang yang dapat diserap ini Yang terabsopsi ini Digunakan untuk menjahit bagian dalam tubuh pasien Jadi mitos yang berkembang di masyarakat yang mengatakan Jahitan dari operasi seksio sesaria itu Tidak dijahit tapi dilem itu tidaklah benar Jadi dokter kebidanan Akan tetap melakukan penjahitan lapis demi lapis Bagian dalam sampai keluar Dimulai dari lapisan otot uterus Kemudian peritoneum Otot Fasia Sukutis Dan terakhir itu adalah kulit Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah Kenapa di bagian kulit itu tidak kelihatan benangnya Apakah ini dilem? Nah seperti yang saya bilang tadi Mitosnya itu tidak benar Jadi penjahitan itu tidak dilem Tapi dilakukan teknik subkutikuler Jadi teknik subkutikuler ini Dilakukan penjahitan tepat di bawah kulit tubuh pasien Jadi benang yang kita gunakan adalah Benang jenis terabsopsi Atau jenis yang bisa diserap oleh tubuh Dan simpulnya Kita lakukan di bagian dalam Pas di bawah kulit tubuh pasien Jadi mitos yang berkembang di masyarakat itu Mengatakan operasi seksial itu dilem Tidaklah benar Sehingga pasien yang dilakukan teknik penjahitan Secara subkutikuler ini Tidak perlu lagi melakukan pengangkatan benang Tidak seperti teknik penjahitan secara simpel Yang menggunakan benang yang tidak diserap Atau tidak terabsopsi Atau non-absopsi Ini harus dibuka secara manual Demikian penjelasan saya mengenai mitos di masyarakat Mengenai operasi seksial sesaria itu dilem atau dijahit Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh